Intro Kenapa merkuri dipakai? Karena efek yang cenderung instan Sehingga kulit menjadi putih lebih cepat Kulit menjadi lebih halus, lebih licin Lebih mengkilat seperti porselit Kaitannya dengan kandungan zat yang berbahaya Kita harus cek dulu di laboratorium Apakah zat-zat yang digunakan Mengandung bahan berbahaya atau tidak Harus ada nama kosmetik itu sendiri Digunakan untuk apa? Kemudian notifikasi badan bomnya atau tidak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak jarak ditempuh kaum wanita untuk tampil cantik Menggunakan produk kecantikan dari luar negeri dengan merek terkenal hingga abal-abal Tuntutan untuk tetap tampil cantik Sementara harga produk kecantikan yang terus membumbung tinggi Karena kurs dolar yang meninggi Membuat sebagian wanita mencari produk kecantikan ilegal Berbagai jenis perawatan kulit dan kosmetik Beredar di Indonesia tanpa memiliki izin edar resmi Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Produk kecantikan tanpa izin edar Tidak terjamin kelayakan konsumsinya Dan diduga mengandung zat terlarang Untuk menangani hal ini BPOM dan pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah tempat yang diindikasi Sebagai distributor produk kecantikan tanpa izin edar Gabungan itu dengan Interpol Dengan Baris Krim Dengan Polda Petugas dari Balai Besar POM DKI Melakukan penelusuran Lakukan penyelidikan Di beberapa tempat Dan kita indikasikan bahwa Suatu tempat itu sebagai distributor kosmetika Yang tidak memiliki izin edar Karena kita curigai, kita duga ada beberapa tempat Jadi supaya tidak memberi kesempatan kepada pelaku usaha Untuk saling berkomunikasi Berbagai jenis produk kecantikan disita oleh petugas BPOM dan kepolisian Karena tidak memiliki izin edar Produk-produk ini kemudian diuji Di Laboratorium Balai Besar BPOM DKI Jakarta Untuk memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam produk Jenis produk ini kita cek di POM Apakah sudah pernah didaftarkan atau belum Kalau belum ada berarti tidak ada sertifikat izin edarnya Dan itu termasuk satu pelanggaran Tapi kalau misalkan Kaitannya dengan kandungan zat yang berbahaya Kita harus cek dulu di Laboratorium Apakah zat-zat yang digunakan mengandung bahan berbahaya atau tidak BPOM menindaklanjuti temuan tersebut Dengan mendatangi salah satu gudang penyimpanan produk kosmetik Yang diduga ilegal Karena beredar tanpa izin lembaga resmi Dari sinilah Sejumlah produk kosmetik ilegal beredar ke seantero Nusantara Gudang ini terletak di wilayah Jakarta Barat Warga sekitar menyatakan Aktivitas di dalam gudang ini sangat tertutup Berbagai produk yang disita petugas BPOM dari gudang ini Merupakan produk yang berasal dari dalam dan luar negeri Pada kemasan produk dijumpai tulisan bahasa asing Yang menjadi negara asal dari produk tersebut Pada kemasan produk juga dijumpai satuan harga dalam mata uang asing Beberapa produk yang disita tidak mempunyai label izin edar dari BPOM Sementara lainnya memiliki label pom palsu Yang pertama harus ada nama kosmetik itu sendiri Digunakan untuk apa Kemudian notifikasi badan pomnya atau tidak Kemudian juga tanggal dalubarsanya ada atau tidak Kalau itu kosmetik impor Harus jelas Kemudian alamat importernya jelas Pemilik usaha yang menjual dan mengedarkan produk kecantikan ilegal Diperiksa oleh tim penyidik BPOM sebagai saksi Keterangan dari saksi Selanjutnya digunakan oleh BPOM Untuk menelusuri lebih luas terkait rantai peredaran kosmetik ilegal di Indonesia Setelah melalui tahap penyidikan Status pemilik usaha dari saksi Dapat berubah menjadi terancam di jerat sanksi hukum Ya saat ini sedang dilakukan pemanggilan-pemanggilan saksi Memang tidak ada yang belum dapat memenuhi panggilan dari penyidik Membongkar motif dan proses distribusi peredaran produk kecantikan ilegal Tim target operasi menyambangi salah satu tempat yang dijadikan oleh saksi Untuk melancarkan aksinya Atas tindakan mendistribusikan produk tanpa izin edar Saksi terancam di jerat hukuman pidana hingga 15 tahun penjara Untuk penangkapan tindak pidana seperti ini Laporannya bisa dari petugas yang menemukan sendiri Menemukan di lapangan kemudian lakukan penindakan juga bisa Ada laporan dari masyarakat juga bisa Ataupun kerjasama dengan Badan POM untuk melakukan rahsia secara bersama-sama Untuk pasal yang dikenakan itu bisa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasalnya pasal 197 Selain itu kita juga bisa mengenakan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pengawasan dan pemeriksaan terhadap beredarnya produk kecantikan ilegal Terus dilakukan oleh BPOM dan pihak kepolisian Pengawasan dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran produk Tanpa izin edar yang dapat mengancam kesehatan masyarakat Itu kan tergantung yang tempatnya dipakai Kamu tinggal beli tempatnya di perusahaan obat Isinya baru kamu isi ini Terima kasih telah menonton